jadi kita sekarang kebagiannya gak duduk jadi kayak gendang kamu kerambutan keren gak sih sekarang kita ada di bis yang menuju ke jadi langsung aja ikutin kesana ya guys dan aku gak duduk soalnya tadi aku ngasih sama anak kecil disana oh karena gak siang kan anak kecil gak boleh kayaknya kita hampir sampai deh guys hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman teman lagi disini dengan honey channel nah semuanya teman-teman ku jadi sekarang honey berada di discovery bay north nah sekarang berada di lokasi yang sangat-sangat indah dan ini tuh instagram memo banget buat mongong keren banget jadi di tempat ini adalah tempat gimana orang hongkong atau orang luar negeri ya pada Merit jadi mereka itu mongong yaitu gereja ini dilihat dari bentuknya ini yang gitu ini tuh indah banget disamping itu juga diselah ini ada yaitu seperti matau matau itu kayak tempat kapal mendarat begitu so itu juga ada disana tuh ada berkeburan sedikit ya jadi cakep banget pemandangannya nah teman-teman jadi ini adalah suasana di bagian dalam yaitu tapi kita tidak bisa masuk ya karena yang bisa masuk ini adalah orang-orang yang spesial yaitu menyewa atau booking tempat ini dan berhubung sekarang lagi covid jadi gak ada yang Merit nah oke jadi langsung aja kita mau review tempat ini selengkap mungkin ya kita bisa lihat semua lokasi dan bukan cuma disini aja masih banyak tempat indah di sekitaran sini dan sumpah ini tuh keren banget buat foto pokoknya kalian yang suka instagram ya buat ngeposting nah ini jadi suasananya yang ada di Discovery Bay Nords nah setelah dari sini kita juga bakal mengunjungi gereja yang biasa buat perningkahan suasananya itu seperti ini ini disini ini disini juga ada Tugu khasnya sini wah pagi ya ini bener-bener kayak bu jabat ini udah buatin aduh bu safi bu papi ini apa ini aku ambil jantung bu jabat bu jabat bu pati lengkap amin aminin aja dulu amin amin ya Allah ya kan bes bes ini lah bu gak kayaknya disini aduh kita hampir ketamp bes ayo 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 repotnya mau foto yaudah ayo 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 guys kita udah di depan gereja tempat pernikahan ini loh ini tempat pernikahan ya ini 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 kalau pernikahan itu masuk nah ini guys adalah gereja yang terkenal disini yang buat menikah ini juga sering digunakan untuk shooting film ya film atau sinetron gitu di Hongkong banyak disini yang foto-foto nah jadi disini juga ada cafe-cafe tapi masih ditutup dan lokasinya itu benar-benar bagus apalagi buat foto keren banget pokoknya oke jadi kita mau foto-foto dulu ya guys nah jadi disini juga ada cafe-cafe tapi masih ditutup dan lokasinya tuh benar-benar bagus apalagi buat foto keren banget pokoknya oke jadi kita mau foto-foto dulu ya guys nah guys kita tadi habis foto-foto semua juga udah dilihatin lokasi dan pokoknya banyak banget kita udah kelelahan jadi kalau udah lelah biasanya kalau udah punya foto banyak lalu kita mau pulang ya kan Eunice Eunice ketahu dia oke jadi jangan lupa semuanya di like comment and subscribe jangan lupa di share juga buat temen-temen yang mau kesini nanti bakal aku taruh di deskripsi di bawah mau kesininya oke nah jadi bonus sedikit buat kalian ini dia capek lumayan lumayan happy tapi happy kakak kamu juga udah naik sampang terus sekarang naik bis tadi juga naik bis berangkatnya sekarang bisa pulang naik bis lagi tadi duduk tapi ada anak kecil sekarang juga sekarang juga ada anak kecil lagi ternyata banyak anak kecil jadi hubung dede ini kan orang dewasa jadi harus ngalah baik baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih